Ada beberapa hal yang terjadi di luar nalar manusia Percaya tidak percaya, mereka ada di sekitar kita Selamat malam, balik lagi bersama gue Fahru di Panic Story Oke Panic People, pada kesempatan malam ini Gue mau nemenin kalian dengan cuplikan-cuplikan video yang pernah Ghost Panic Team dapatkan Jadi, tanpa lama-lama, langsung saja kita ke video yang pertama Oke Panic People, jadi di video pertama ini Tim sedang melakukan eksplorasi di salah satu pabrik yang sudah terbang kalai Kalau tidak salah sih, lokasinya di Muhammad Toha Jadi, host kita seperti biasa, host kita pop-up Lagi mengeksplor, kalau di sini di lantai 2 kayaknya Kelihatannya di lantai 2, lagi sorot kanan-kiri ke kanan-kiri Ketika sorot ke ujung, kebetulan ada salah satu sosok yang muncul di kayak tralis gitu Dan kemudian tiba-tiba menghilang Biar kalian nggak penasaran, langsung aja cek videonya Di lemar yang tadi Fitralis itu ada kebetulan muncul salah satu sosok wanita dan kemudian tiba-tiba menghilang. Di sini Papa langsung memang diutin. Oke Panic People, dari video yang pertama, menurut tingkat keseramaan gue sih, gue kasih 80. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Oke Panic People, kita lanjut ke video yang kedua. Di video kali ini, Ghost Panic Team sedang melakukan eksplorasi di salah satu urban legendnya Bandung, yaitu Goa Jepang. Di saat si Papa melakukan eksplorasi sendiri ke tengah-tengah goa, ada salah satu sosok yang terekam samar di balik salah satu lorong. Jadi biar gak penasaran, kalian langsung aja cek videonya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, di sini kita lihat si Papa udah masuk ke salah satu lorong yang ada di Goa Jepang ya. Nafasnya udah terenghangah dan mungkin udah mulai panik di sini. Karena mungkin merasakan salah satu aura ya. Di sini dia memainkan salah satu center. Seperti biasa, zoom out. Di sini ada tanda panah. Nah, kalian bisa lihat di situ ada salah satu tipis putih ya teman-teman. Salah satu tipis putih yang gak terlalu muncul. Sekelebatan lah tingkat keseramatan menurut gue. Gue kasih nilai 80. Kenapa? Karena mungkin di sini gak terlalu muncul ya, gak terlalu apa. Cuma sekelebatan. Bukan sekelebatan, cuma dikit doang. Oke Panic People, lanjut ke video yang ketiga. Oke Panic People, di video yang ketiga ini, Ghost Panic Team masih berada di tempat yang sama yaitu Goa Jepang. Urban Legend-nya Bandung. Namun di sini, host kita yaitu Papap bermain di luar Goa Jepang. Di luar Goa Jepangnya tuh ada salah satu hutan yang lumayan lebat teman-teman. Dan di situ si Papap tuh dapet salah satu interaksi wujud yang kontras banget warnanya. Beda dari hutan-hutan yang lainnya. Supaya gak penasaran, langsung aja kita cek videonya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini si Papap lagi eksplor. Sholat kesana kemari. Dan kemudian ada tanda. Kita lihat ada tanda. Dan kemudian ada salah satu sosok yang terdapat terekam di kamera yaitu sosok berwarna merah. Kalian pasti tau lah. Jadi di video ini menurut tingkat keseraman gue, gue kasih nilai 8.5. Menurut kalian, tulis di kolom komentar. Oke, lanjut ke video keempat. Dan di sini masih sama saja lokasinya di Goa Jepang, Urban Legendnya Bandung nih. Tapi bedanya ini mau jalannya ke arah Goa Belanda. Jadi di si Goa Jepang dan Belanda tuh gak terlalu jauh, kira-kira 500 meteran mungkin. Jadi si Papap beres di Goa Jepang tuh, dia jalan ke Goa Belanda. Dan di tengah perjalanan, di situ kan hutan. Di situ si Papap menemukan salah satu sosok yang jarang ditemukan oleh tim selama eksplorasi. Di sini terlihat seperti manusia tanpa busana, atau apa ya? Kalau di film-film semego, atau apa ya? Biar gak penasaran, kalian langsung cek videonya. Eh? Itu apa? Eh? Eh? Anjay? Oke teman-teman, di sini si Papap lagi sorot-sorot. Kemudian dia... Ada salah satu tuh. Salah satu sosoknya ngejar, teman-teman. Di sini Papap langsung lari ke belakang ya. Karena gue pribadi, selama ikut eksplor, gak pernah nemu sosok seperti ini. Jadi, tingkat keseraman menurut gue, gue kasih nilai 90. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Oke Panic People, kita lanjut ke video berikutnya. Oke Panic People, jadi di sini team Ghost Panic Team mendapatkan salah satu challenge bermain jalangkung di salah satu pantai selatan, atau biasa kita sebut Pelabuhan Ratu. Dan kalian tahu di sana tuh mitosnya tidak boleh memakai baju hijau. Kebetulan, challenge kita kali ini, kita bermain jalangkung di Leweng Saketeng, atau Pelabuhan Ratu. Dan jalangkungnya pun diberi baju warna hijau. Kalian kebayang, bermain jalangkung di pantai selatan, jalangkungnya pakai baju hijau. Dan di sana, kita disuruh menantangnya Hiro Rokidun. Supaya gak penasaran apa interaksi yang terjadi di jalangkung tersebut, langsung aja kita tonton videonya. Intro Oke disini, di video kali ini kita gak ada audionya ya teman-teman. Karena mungkin kesalahan teknis, karena ini beberapa kali di upload. Disini terlihat ada Kang Adit, Kang Abai, dan Papap bermain jalangkung. Disini udah mulai terlihat ada gerakan-gerakan, si Papap udah mulai panik, dan Kang Abai pun mulai panik. Dia nunjuk-nunjuk, dan seingat gue disini tuh si Papap, nah kalian lihat jalangkungnya terbang. Jalangkungnya tuh terbang gak melesat ya. Melainkan di tengah-tengah, kira-kira setengah meter terbang dan bergitar. Dan seingat gue disini tuh kejadian ini tuh interaksi tuh muncul ketika si Papap berteriak menangtang-menangtang Hiro Rokidun. Dan menurut penilaian gue, tingkat restoran di video ini tuh max. Karena lokasinya tuh sebelah pantai, tengah hutan, dan jauh dari pemukiman. Jadi gue kasih nilai 100, teman-teman. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Oke Panic People, sekian video-video cuplikan dari Ghost Panic Team. Ketemu lagi di Panic Story selanjutnya. Karena ada beberapa hal yang terjadi di luar nalar manusia. Percaya tidak percaya, mereka ada di sekitar kita. Selamat malam. Ketemu lagi bareng gue Fahru di next episode Panic Story. Sampai jumpa di video selanjutnya.